Sekitar 500 anggota Ormas Kedaerahan menggelar deklarasi di kawasan titik nolibu kota Nusantara atau IKN pada Jumat 24 Februari 2023. Mereka menolak politik identitas dan siap menyukseskan pemilu 2024 serta mendukung pembangunan IKN di Kaltim. Deklarasi diantaranya diikuti Gepa Kuning, KPADK, Bermuda, Serdadu Padat, dan LPA DKT. Pernyataan sikap juga mendukung pemilu bermartabat dan berkualitas dengan prinsip jujur serta adil yang tidak memecah belah tercipta persatuan dan kesatuan yang kuat di NKRI. Dalam pembangunan ini berjalan lancar, sukses, tanpa halangan, rintangan, apapun. Dan semoga juga menyatupadukan hubungan kasih sayang, rohani, dan jasmani. Demi membangun jati diri, membangun negara kemahuran dan keadilan, negara ilmu dan iman, hikmah dan hidayat, dunia dan akhirat, negara Pancasila, dan Undang-Undang Basa 1945. Tentunya selaku penyelenggara kami dari Bawaslu sangat mendukung acara yang begini. Kami sangat bersyukur kami diundang ya di acara yang sangat spesial ini. Karena memang kami butuh kegiatan-kegiatan yang banyak seperti ini untuk mensukseskan pemilu 2024. Dan setelah itu nanti ada pilkada 2024. Kami dari Komisi Penyelenggaraan Penajam Pasir Utara mengapresiasi ide dan gagasan untuk melakukan deklarasi anti-politik identitas yang tadi dilakukan bersama-sama seluruh elemen masyarakat dan juga ormas kedaerahan yang ada di titik nolusantara. Terkait di deklarasi hari ini memang ini inisiatif dari Gepak Kuning Kalimantan Timur bahwa kita tetap menjaga NKRI. Jadi inisiatif saya itu untuk bagaimana kita bersama-sama dari kelompok-kelompok sebuah untuk menyewarkan politik identitas. Intinya dari Gepak Kuning dan kawan-kawan itu tetap menolak adanya politik identitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.